Pemerintah diminta terus mengawasi usaha penyedia jasa perjalanan umroh dan bersikap tegas kepada travel yang menipu masyarakat yang marah terjadi. Khususnya travel yang menawarkan harga murah, namun ujung-ujungnya menipu calon jemaah haji umrohnya sendiri. Permintaan agar pemerintah terus mengawasi usaha perjalanan umroh ini. Dikatakan seorang warga Banjarmasin Subehan. Saat menghadiri pembukaan cabang salah satu travel umroh dan halal trip Jumat lalu. Pengawasan dari pemerintah menurutnya sangat diperlukan sebagai antisipasi agar tidak ada lagi kasus penipuan terhadap jemaah haji umroh. Tidak hanya ke pemerintah, ia juga meminta travel umroh berkomitmen menjalankan usaha dalam melayani tamu-tamu Allah ini. Ia berharap tidak ada lagi travel umroh yang mengiming-imingi masyarakat dengan biaya murah, namun ujung-ujungnya melakukan penipuan. Ya harapannya agar kesadaran juga dari masyarakat agar memilih travel yang realistis kan, jangan kena tipu dengan harga yang murah. Kepada pemerintah? Kepada pemerintah juga lebih ketatin lagi pengadaan travel-travel di Indonesia sekarang. Hitmarketing salah satu travel umroh yang baru buka cabang di Banjarmasin, Bayu Sutrisno, mengatakan antisipasi agar masyarakat tidak mudah tertipu, yakni tidak mudah tergiur dengan biaya umroh murah. Karena itu travelnya menawarkan harga realistis, sesuai layanan premium yang mereka tawarkan. Kita punya prinsip bahwa umroh ini adalah perjalanan holistik yang memang tidak bisa dilakukan hanya sekedar untuk mencari profit. Untuk itu kita punya SOP dan pelayanan yang memang benar-benar membawa jamaah tersebut sebagai tamu Allah. Kita hanya memfasilitasi mereka dan mereka hanya fokus untuk beribadah saja. Bayu Sutrisno menambahkan, travel umroh yang baru buka cabang di Banjarmasin ini milik 11 artis ibu kota. Namun para artis ini bukan ambasador atau duta seperti halnya yang banyak digunakan sejumlah travel umroh, yang belakangan terjerat kasus penipuan. Mereka membuka cabang di Banjarmasin karena tingginya minat masyarakat di kota ini untuk menunaikan ibadah umroh. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINews melaporkan.